Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan pun ikut berkomentar soal warga yang membentangkan sepanduk di Wonosari, Gunung Kido. Anies mengatakan, aspirasi rakyat harus dihormati. Anies dan cowok presnya, Mohamim Iskandar, menghadiri deklarasi dukungan di Pamekasan, Jawa Timur. Anies pun ditanya soal sejumlah peristiwa saat kunjungan kerja di Presiden Jokowi. Salah satunya, saat seorang warga membentangkan sepanduk dukungan ganjar di Gunung Kido. Anies melihat ada keinginan rakyat atas ruang berekspresi. Anies Presiden Saya, aspirasi rakyat itu tidak bisa diatur oleh negara. Negara tidak bisa mengatur pikiran, negara tidak bisa mengatur perasaan. Dan pada saat pemilu, mereka akan mengungkapkan pikirannya, perasaannya, aspirasinya. Karena itu menurut saya hormati. Nah peristiwa-peristiwa seperti itu menggambarkan bahwa rakyat ingin ada kebebasan, ingin ada ruang berekspresi. Dan mereka memanfaatkan setiap ruang yang ada untuk mengirimkan pesan itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.